Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan dan limpahan nikmat kebaikan Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 2 Oke kelas, sudah siap semua ya Kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya di bab 1 Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Pada bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Kita lanjutkan pada bagian ketiga, yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Oke kelas, tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Anda diharapkan mampu untuk yang pertama membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha Dua, mengapresiasi keaneka ragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya Sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada anugerah Tuhan yang Maha Esa Tiga, mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan Empat, merancang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya Dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku santun, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri Lima, membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya berdasarkan konsep berkarya Dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri Enam, menghitung titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwira usaha Tujuh, melakukan promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif Delapan, membuat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan analisis kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayah setempat dan lainnya Oke kelas, kita melanjutkan pada bagian tiga yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Pada materi semester 1, Anda sudah mempelajari perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar Pada materi tersebut, telah dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan administrasi usaha Tentunya Anda sudah mendiskusikan dan mempraktekannya Materi berikut ini akan membahas tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Diharapkan, Anda dapat memanfaatkan pengetahuan Anda tentang perencanaan administrasi usaha pada semester 1 untuk dikembangkan pada semester 2 ini Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha yaitu A. Mengurus izin usaha Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha Surat izin usaha antara lain Surat izin tempat usaha atau situ Dan izin HO Situ atau HO umumnya dikeluarkan oleh pemda tingkat 1 dan tingkat 2 Sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan HO mewajibkannya Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain 1. Meminta izin tertulis dari tetangga 2. Setelah diketahui RT, dibawa ke kelurahan dan kecamatan 3. Selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO 4. Membayar biaya izin dan heregistrasi Sementara kelengkapan persartan situ antara lain yang pertama Permohonan yang telah disediakan 2. Fotokopi KTP 3. Fotokopi Akta Tanah 4. Fotokopi Pembayaran PBB 5. Surat persetujuan dari masyarakat diketahui kades dan camat 6. Rekomendasi dari camat 7. Fotokopi IPPL dari Dinas Tataruang 8. Izin lokasi dari BPN 9. Fotokopi IMB 10. Surat dari BKPM atau BKPMD 11. Situ atau IUUG 12. Fotokopi NPWP 13. Fotokopi Retribusi 14. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang Berbadan Hukum 15. Surat Pelimpahan Penggunaan Tanah Oke kelas, yang B yaitu penetapan besarnya retribusi Ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ adalah luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif yang pertama tarif luas ruang usaha 2. Indeks lokasi 3. Klasifikasi indeks gangguan 4. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi H registrasi Oke kelas, yang selanjutnya C Surat Ijin Usaha Perdagangan atau SIUP SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa Beberapa keuntungan dengan memiliki SIUP adalah 1. Mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha 2. Mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan 3. Bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga 4. Mendapat prioritas pembinaan dari instasi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil Oke kelas, tata cara memperoleh SIUP adalah 1. Datang ke bagian urusan perizinan kantor dinas perindustrian dan perdagangan daerah tingkat 1 atau tingkat 2 2. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin atau SPI dengan melampirkan syarat A. Fotokopi akta notaris tentang pendirian usaha B. Fotokopi dari pemilik perusahaan C. Pasfoto dari pemilik perusahaan 4 lembar ukuran 3x4 cm D. Menyertakan kembali formulir dan persyaratan lainnya kepada petugas bagian perizinan Ke kelas selanjutnya di bagian D yaitu pengurusan pajak Yang pertama, pengajuan NPWP Pada umumnya yang diwajibkan didaftar dan mendapatkan NPWP adalah A. Badan yang memiliki subyek pajak penghasilan yaitu PT, CV, firma, BUMN, atau BUMD B. Orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan itu di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Dua, fungsi pajak A. Untuk mengetahui identitas wajib pajak B. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak C. Sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan Yang ketiga, pencantuman NPWP Formulir pajak yang digunakan wajib pajak B. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan C. Dalam hubungan dengan insensi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP Dan yang keempat adalah pendaftaran NPWP Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah A. Fotokopi akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir B. Fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang C. Fotokopi KTP atau kartu keluarga paspor pengurus D. Fotokopi kartu NPWP kantor pusat atau cabang E. Surat kuasa bagi yang mewakilinya Selanjutnya yang E. Membuka rekening bank Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank Dan mengisi formulir pendaftarannya yang berisi 1. Pemilik kegiatan usaha 2. Alamat 3. Nama pengurus 4. Alamat dan pengenal pengurus 5. Tanggal mulainya usaha 6. Nama referensi F. Tanda daftar perusahaan atau TDP Tanda daftar perusahaan atau TDP atau nomor registrasi perusahaan NRP Setelah memiliki SIUP dan NPWP, wira usaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke DPA rendak setempat dengan prosedur sebagai berikut 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUP, dan akta pendirian 3. Membayar biaya administrasi 4. Dengan menunjukkan bukti pembayaran, wira usaha dapat mengambil tanda daftar perusahaannya 5. Analisis mengenai dampak lingkungan 5. Amdal Amdal adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha 6. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem diantaranya 1. Jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam 2. Jenis usaha eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak 3. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya 4. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau lingkungan cagar ak budaya 5. Jenis usaha proses dan kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam 6. Jenis usaha introduksi, jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasa renik 7. Jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati 8. Jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan 9. Jenis usaha yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara Oke kelas, dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus amdal adalah 1. Fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik 2. Fotokopi akta pendirian perusahaan 3. Fotokopi situ 4. Fotokopi NPWP 5. Fotokopi NRP 6. Fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan Oke kelas ini sebagai aktivitas tiga Buatlah perencanaan administrasi yang baik untuk mendirikan salah satu usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di lingkunganmu Kemudian, buatlah laporan dari perencanaan administrasi usaha tersebut Oke kelas, sesi kali ini sampai disini dulu Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian keempat yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang Tetap semangat dan jaga kesehatan Oke kelas, thank you, thank you Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Karena itu semua gratis Agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya Oke, thank you, see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kick Sub indo by broth3rmax